Intro Gue kaget nih bang Tiba-tiba gue ngedenger Gue kira apaan bang Tiba-tiba orang pada lari nih Yang dari warung gue Nuju ke tempat itu Dia lewat jalan kampung ke stasiun Mungkin lama Jadi dia memutuskan buat lewat rel Lewat tengah-tengah rel Nah pas dia lagi jalan tengah-tengah rel itu Tabrak Kereta yang dari Tangerang Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi Yang gue liat Kondisi fisika nih bang Segini nih bang Hancur Dan kakinya kelempar kesono Itu bagian dagingnya cak-acakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya Atau biasa dipanggilumang dalam segmen Ngopi Horror Ya teman-teman semua pada video kali ini nih Atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi gue tidak akan membuatkan sebuah cerita Dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya Mempunyai pengalaman misis Ataupun pengalaman horror Nah disamping gue udah ada bang Ferry Waduh abang Gimana ya bang kabar ya bang? Sehat bang Sehat bang ya? Alhamdulillah Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Ferry nih Nah sebelum abang menceritakan pengalaman ini Saya ngucapin terima kasih banyak nih ke bang Ferry Karena udah meluangkan waktunya Datang kesini untuk membagian pengalamannya bang ya Yang insya Allah nih teman-teman semua Dibalik pengalamannya bang Ferry Teman-teman semua bisa diambil sisi backnya Ataupun sisi positifnya kan gitu Oke bang pada video kali ini bang Abang ingin menceritakan kejadiannya saat dimana bang? Saat gue waktu jaga di warung kopi bang Warung kopi? Iya di warung kopi itu tepatnya di pinggir rel sih bang Pinggir rel Sebel dikit kalau boleh tau darah Jakarta mana nih? Jakarta Barat bang Jakarta Barat Oke oke dan itu kejadian tahun berapa sih bang jaga di warung kopi itu bang? Itu kejadian tahun 2012 bang Sebenernya sih ya gue sebagai saksi mata sih disitu bang Karena di setiap pas lagi ada kecelakaan itu Gue selalu ada di posisi itu Gue menonan-temen gue Karena emang kebeneran warung kopi itu tempat mongkrong gue Maksudnya kecelakaan apa dulu nih bang? Ketabrakan kereta itu Oh ketabrak kereta? Iya Oh karena yang tadi Posisi warung kopi itu samping rel kereta api gitu weh Oh KRL tuh teman-teman semua Oke bang gue penasaran nih bang tentang Pengalaman atau cerita mungkin abang sebagai saksi mata juga yang tadi bilang gitu kan Dan tahan dulu kali bang ya cerita bang ya Oke siap Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya Kopi horror segera dimulai Sikat 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 Jadi, gue mau berbagi pengalaman gue waktu itu gue jaga warung kopi di daerah Jakarta Barat, Bang. Sedikit gue denahin tempat warung kopi gue nih, Bang. Jadi, warung kopi gue nih tepatnya di sisi rel, Bang. Di pinggir rel. Nah, di belakang warung kopi gue itu ada tongkrongan gue, nah tongkrongan gue, terus belakangnya lagi rumah gue. Di belakang warung kopi itu. Nah, di depan rel ya, sebelah sononya, nah itu ada warung masuk ke gang, nah itu kontrakan. Daratan kontrakan. Dan, jadi waktu itu, posisinya, sebelumnya sih gue gak kerja di warung kopi itu, Bang. Gue pertama nongkrong-nongkrong di situ, karena yang warung kopinya ini kenal sama gue. Dia bilang, lu daripada nongkrong-nongkrong doang, mendingan nanti kalau sore, kalau gak malem, lu jagain warung kopi ini nih. Dia bilang, akhirnya gue pikir, yaudahlah, gue ngerokok doyan, makan doyan, yang lain doyan gitu ya kan. Ya mau gak mau, gue juga harus punya penghasilan dong, Bang, ya kan. Yaudah, gue ujain tuh sama gue, sama si abang itu. Jadi, nama si yang pemilik warung kopinya ini, Amih lah. Si Amih ini. Nyuruh gue, nanti lu jaga dari, kan anak gue jaga nih, dari jam pagi sampai jam siang. Nah, lu jaga nanti pas jam 2 sampai tengah malam tuh. Nah, warung kopi ini bukan sekedar nyediain warung kopi, Bang. Jadi dia nyewain badut yang buat dipake ngamen juga, Bang. Badut ama bok itu. Dia, jadi, hari pertama gue kerja nih, ya gue kayak nongkrong biasa aja gitu ya kan. Jadi, kalau ada yang nyewa badut, ya gue layanin gitu kan. Kalau ada yang mesin kopi, gue layanin. Gue tuh jaga dari jam 2 sampai tengah malam nih, Bang. Bang, apa, tengah malamnya ini bukan tengah malam jam 11, jam 12. Jadi, tengah malamnya ini, karena disitu sambil nyewain badut, jadi, yang pulang ngamen ini kan gak tentu jamnya. Ada yang jam 1 malam, ada yang jam 2 malam, gitu kan. Karena dia ngamennya jauh-jauh, Bang. Si pengamennya ini. Jadi, mau gak mau tuh, sampai tuh pengamen pulang semua, baru tuh warung gue tutup sama gue. Nah, pas di hari keduanya, si almarhum ini tersebut aja namanya si Angga, Bang. Nah, di dateng nih sore ke gue, ke warung kopi itu. Dia nanya gue, kata dia. Sekarang lu, jaga di warung kopi si Amih. Gue bilang, kata gue, iya. Wah, kata dia enak nih, gue bisa ngutang terus nih. Dia bilang, kata dia, gitu kan. Kata si Angga nih, kata si almarhum. Sebelum kejadian, dia keterisalkan. Kata gue, emang lu ngutang apaan? Ngutang apaan, kek? Yang ada di sini, indomie, kek, sediain gue. Kopi, kek, dia bilang, kata dia, ya kan. Yaudah, kata gue, ya kan. Mumpung gue yang jaga nih, gue bilang, kata gue, gue bikinin deh. Indomie, kopi, gitu kan. Pas selang beberapa jam kemudian, dia cabut nih, bang. Peret. Nah, malam kan, warung kopi gue tuh rame, bang. Kalau malam nih, anak-anak gue juga nongkrong di situ. Dari yang main gitar, dari... yang pada bawa cewe lah. Pokoknya, stay-nya pada di situ, ya dia. Karena yang jagain gue di situ, ya kebilangan bebas. Dia mau ngapain aja, silahkan. Gitu kan. Namanya anak muda ya, bang. Akhirnya, singkat cerita, si almarhum, pas gue dapet jaga seminggu, si almarhum, main nih, bang. Kuarung kopi gue. Dia ngomong, kata dia, Per, gue kan langganan si Ami nih. Dia bilang, kata dia. Kalau gue nanti gak berlangganan lagi, sama si Ami, dia bilang, kata dia, gue cabut. Lu kehilangan gue gak? Jadi kayak ngasih tanda nih, bang. Si almarhum ini nih, bang. Gue bilang, kata gue, lu mau cabut kemana? Lu kalau ngomong jangan asal-asalan. Bego, gue bilang, kata gue, ya kan? Udah, lu di situ kan ada gitar. Di warung gue, disidiain gitar nih. Lu main gitar deh, lu nyanyi, ya kan? Nah, dia pas nyanyi nih, kayak nyanyi-nyanyi perpisahan-perpisahan gitu, bang. Gue pikir, ya, nih anak ngaur nih, gue bilang, kata gue. Lu kebanyakan, bang. Gue gituin kan sama gue. Lu udah makan belum? Udah, gue udah makan. Nggak, tumbein banget lu hari ini. Gue lihat, lu muyung banget, gue bilang, kata gue, kan? Nggak, deh gue, nggak apa-apa. Dia bilang, kata gue, ya kan? Udah, lu dengerin gue nyanyi aja. Dia bilang, kata gue, ya kan? Ya, gue dengerin nyanyi, bang, terus. Nyanyinya itu lagi, itu lagi. Gue bilang, kata gue, yang rada bikin semangat dikit, dong. Kata gue, nyanyinya. Jangan lu nyanyi saat terakhir, saat terakhir. Emang lu, kata gue, emang lu mau terakhir kalinya kemana? Gue gituin kan sama gue. Nggak, udah, kata dia, ya kan? Beres, kata dia. Dapet abis maghrib, nih, bang. Abis maghrib, dia pulang ke rumah. Ini detik-detik mau ke kejadian dia, nih, bang. Dia, ngomong nih, pas mau pulang ke rumah, ngomong ke gue, Per, kalau gue nggak kemari-mari lagi, lu jangan cari gue. Karena, dia, satu, gue kenal deket sama dia. Dia, abang-abangan, abang-abangan gue juga. Dia yang sering bilang sama gue, ngajarin gue, tentang hal-hal nakal, tapi, ngekiringnya ke positif lah, gitu, ya kan? Ah, kata gue, tahi lu, bang. Kata gue, dia balik deh, mandi deh, gitu, ya kan? Dia pulang, nah, selesai maghrib, nih. Posisi gue disitu, gue lagi ada, temen gue berempat, bang. Lagi pada ngopi, disitu. Nah, gue juga lagi duduk disitu. Selesai maghrib, mungkin setengah, setengah tujuan kali, ya. Gue kaget, nih, bang. Tiba-tiba gue ngedenger, gua kira apaan, bang. Tiba-tiba orang pada lari, nih. Yang dari warung gue, menuju ke tempat itu. Ke kejadian yang, tempat tabelakan itu. Karena, posisi kejadiannya, ini warung gue, depannya rel. Nah, sebelah kanan, sekiranya, 50 meter lah, bang. Jadi kan, kedengeran jelas banget itu, bang. Duh! Gue samperin. Ya Allah. Si Angga, bang. Ngetabrak. Langsung disitu gue, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang gue liat, kondisi fisika, nih, bang. Sih, gini, nih, bang. Hancur. Dan kakinya kelempar, sono. Itu bagian dagingnya, caka-caka. Akhirnya gue, sempet, gue sempet, sempet nge-prish, gue gak bisa, gak bisa, apa nih yang gue lakuin, apa nih yang gue lakuin. Gue sempet, sempet, sempet gak kepikiran apa-apa, bang. Karena dia sorenya dari warung gue. Abis nyanyi-nyanyi itu, kan. Gue pikir, aduh, mimpi nih gue, bang. Mimpi nih, gue bilang gitu, ya kan. Sampai gue tarik temen gue sendiri, sini, der. Gue bilang, coba lu tampar gue, gue bilang. Sakit, bang, tampar sama dia. Ternyata bener, udah. Gak lama, datang keluarganya, datang pihak polisian, ya kan. Gue, sama temen-temen gue, inisiatif nih, bang. Ngambilin daging-daging dia yang hancur. Itu gue ngambilin, dari pas kejadian dia, binasanya udah dibawa sama ambulan, udah dievakuasi. Kan masih ada tuh daging-daging yang udah nempel di batu. Nah, itu gue pengut-pengutin, bang, sama temen gue. Sampai, gue nemu, seujungan jari segini, nyelip di batu. Gue bilang, ya Allah, ini jari yang tadi dipakai mentik gitar. Gue bilang, gue pasukin ke polibet, bang, sama gue. Daging-daging gue pasukin ke polibet, sama gue semua. Kata gue, dia, sore main gitar sama gue, pemikiran gue nih, bang. Dia sore main gitar sama gue, dia nyanyi, saat-saat terakhir, begitu ya kan. Gak taunya, dia bener bakal ninggalin gue, bang. Makanya pas dia, kemarin-marinnya dia ngomong, kalau gue nanti gak berlangganan lagi, sama lu, lu nyariin gue, enggak. gue bilang, pas dia pas ngomong kayak gitu, itu tanda ternyata buat gue, bang. Yang gue miris itu, kenapa, almarhum Angga ini, meninggal, abrak kereta, bang. Akhirnya, pas selang beberapa hari, selang tiga hari, itu kampung sepi, bang. Di warkop itu? Di warkop itu. Biasanya kan nih, dari sore, habis asar, kalau enggak, habis isa, itu warkop rame, bang. Ama di tengah-tengah rela, biasanya rame juga, bang. Orang suka pada main gitar. Karena, hampir, seluruhnya, bukan enggak seluruhnya sih, sebagian, abang-abangan gue gitu ya, yang mata pencaranya ngamen, bang. Jadi, dia setelah ngamen, dia nongkrong disitu, ngopi di rel, ambil, ya, ada cewek, ada apa gitu, ambil main gitar. Nah, pas abis kejadian itu sepi, bang. Gue enggak tahu kenapa. Dan itu, baunya, bau amis dianya, pas bau amis daging itunya, itu sampai-sampai ke warung kopi gue, bang. Jadi, gue pas lagi, setiap ada yang bikin kopi nih, itu, pasti orang begini, bang. Itu begini? Karena bau, karena bau amis itu. Gue bilang, ya, gue tersinggung, bang. Kalau ada yang beli kopi begitu, ya kan. Karena, gitu, gue tahu, ya kan. Dia begitu gimana. Gue bilang, atau gue, gue satu pidung, bang. Ya kan. Biar, biar gimana juga. Dia teman kita. Dia bang-abangan kita, gue bilang, atau gue, ya kan. Biasa aja udah. Kalau lo enggak mau nyium baunya, ya lo, lo kopi jadi, lo nongkrong aja di sini, di sana. Gue bilang, atau gue dipisah, gitu ya kan. Seenggaknya, lo jangan sampai nutup hidung, atau gimana-gimana lah, gue bilang, atau gue. Gue marah di situ, bang. Karena, emang dia, kalau bisa dibilang, ya dia deket, bang. Dia, statusnya enggak punya kerjaan. Tapi orangnya rajin, bang. Apa aja dia mau, kayak misalkan, dia disuruhnya sama warga, enggak, lu bersihin got nih, nanti dikasih, got ini mampet gitu, dikerjain sama dia, bang. Kayak misalkan, warung kopi gue waktu itu, pernah bocor, masuk air banjir, ya kan. Disuruh nih, sama yang punya warung kopinya, si Ami. Dikerjain sama dia, tanpa nerima imbalan, bang. Karena dia kenal sama gue, deket sama gue, gitu kan. Makanya, pas kejadian itu, gue terpukul banget. Sampai, gue bilang, atau gue, gambar gue, gue bilang, saking gak percayanya, gue ngeliat jasad dia, hancur gue gitu. Dapat seminggu dia meninggal, kan dia, posisinya ngontrak. Kontrakannya juga, gak jauh dari rally itu, bang. Nah, si temennya nih, ngopi, warung kopi gue, itu tepatnya jam, abis isa lah, gitu ya kan. Itu pas udah seminggu, Almarhum meninggal, ngopi ke warung gue, dia cerita sama gue, dia bilang, Per, semenjak si Almarhum meninggal, lu ngerasain, yang gimana-gimana gak sih? Gue bilang, gak tau gue, enggak bang, gak tau gue ya kan. Si Almarhum orang bahaya kok, gak mungkin, gue bilang, gak tau gue gimana-gimana. Gue gituin kan sama gue. Tapi gue ngerasain, Per, dikontrakan. Jadi, mungkin kenapa dia ngerasain, karena dia kontrakannya, samping-sampingan, bang, sama si Almarhum. Berdekatan, gitu kan. Mungkin dia sering bercakap kali, kalau dikontrakan itu, ya kan. Gue tanya lagi doang, kata gue, emang lu ngerasain apaan, bang? Gue ngerasain, kalau malem, gue ngedenger suara orang, yang ngerinti, bang. Gue tepis dong, gue bilang, kata gue, ah, bisa aja lu, bang, gue bilang, kata gue, ya kan. Jangan begitu, bang. Gue bilang, beneran, Per, dia bilang, kata dia. Hampir, pas habis dia tujuh hari itu, gue udah dua malem, setiap gue dalam kontrakan, gue denger suara itu. Dia bilang, suara orang ngerintih itu. Ya, gue gak nyangguh, gue gak nuduh itu si Almarhum, kata dia. Dia sempat ngasih jawaban ke gitu, gitu, bang, ke gue. Gue gak ngeduh itu si Almarhum, tapi gue jelas denger suara rintihannya, dia bilang. Akhirnya, gue bilang, kata gue, yaudah, bang, apa, lu sholat aja deh, gue gituin kata sama gue. Si Almarhum, udah tenang, bang, di sono, gue bilang, kata gue, intinya sama kita, yang masih hidup di sini, temen-temen ya, bantuin doa aja buat dia, gitu kan. Yaudah, ya kan, gue mesen kopi, dia bilang, kata dia. Ngopi, dia main gitar. Pas dia megang gitar, yang gue aneh, bang, dinyanyain lagu yang sama, sama si Almarhum. Si temennya ini, setangganya ini, nyanyi lagu saat terakhir itu, gue omelin, bang, karena pas dia nyanyi lagu kayak gitu, gue inget si Almarhum. Gue bilang, kata gue, bang, maaf bang, lagu lu ganti, jangan lagu itu, bang, gue bilang, kata gue kan, emang kenapa, kata dia kan, enggak, 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 gue gak mau denger lagu itu, lu nyanyi lagu yang lain kayak, gue bilang, kata gue, jangan gitu, gue bilang, karena pas dia nyanyi itu, gue inget si Almarhum, ya Allah, bagus banget, gue udah ngeliat jasadnya, yang kayak begitu, sorenya abis ketemu gue, udah gitu, dia nandain di beberapa hari, di beberapa hari sebelum dia meninggal, gitu kan, aneh dah tuh dia, kata dia kan, lu juga aneh lu, orang gue nyanyi, kata dia kan, masih disuruh ganti, dia bilang, kata dia, udah pokoknya ganti aja bang, gue gak mau denger lagu itu, ya kan, nah dapet jam 9, ya kan, itu warung sepi bang, itu cuma ada beberapa orang dong, nongkrong, pas habis kejadian itu, ya kan, ini warung sepi amat, dia bilang, kata dia, gue pulang dah Per, pulang nih, si tangganya nih, si tangganya pulang, ya kan, nah gue kan disitu kan, masih nungguin yang, orang pulang ngamen nih bang, pulang ngamen, ada waktu itu, yang ngamen pulang jam 12, namanya Bang Udin, gue samarin aja disini bang ya, namanya Bang Udin, pulang ngamen jam 12, nah, pas Bang Udin, gue ngeliat Bang Udin nih, belum sampai ke warung gue, gue kan posisinya lagi duduk di warung, Bang Udin, gue ngeliat Bang Udin ini, masih di jalan, ya kan, gue lagi duduk di warung, gue masuk ke dalam, karena gue tau, Bang Udin nih, gue harus ngeberesin tempat, buat naruh badut dia, jadi gue dulu masuk ke dalam, tapi, pas gue masuk ke dalam, gue ngedenger suara orang yang mesen kopi, dan itu suaranya suara almarhum, Bang Udin, Bang Udin suaranya beda, sama suara si almarhum, kenapa gue bisa ngomong kayak gini, karena gue tau suara Bang Udin, dan gue tau suara si almarhum ini, iya, pas gue masuk ke dalam, gue lagi nyusun badut, buat nanti nempatin badutnya Bang Udin nih, yang mau dibalikin ke warung gue, bayar, kopi, gue bilang kata gue, ih suara siapa, gue bilang kata gue, nah kan, ini kan, etalase Bang, disitu gue tempat ngelainin kopi juga, nah disini etalase gue, ada jendela, itu gue ngeliat Bang Udin, masih jalan menuju warung gue, kata gue siapa sih nih, gue bilang kata gue kan, gue keluar, gue nengok, gak ada orang, Bang Udin masih jalan menuju ke sini, nah, pas Bang Udin nyampe, gue tanya, Bang Udin, lu pulang ngamin tadi, jalan kesini, sama siapa? sendiri, serius lu sendiri, kali lu berdua, jadi temen lu nyampe duluan, lu belakangan gitu, takut-takut kan temennya Bang Udin bang, ya kan, bercandain gue atau gimana gitu, ya kan, sendiri gue, gue abis ngamin dari Cikande, sendirian doang, gak barang sama siapa, gue dia bilang, kata gue tadi yang material-masing kopi, siapa ya, gue bilang kata gue kan, akhirnya Bang Udin ngasih badut, gue beresin badut itu, akinya gue cas, gue cas lagi, karena kan akinya, harus, setiap hari harus dicas baru, karena itu, gue nyewain badut itu, badut plus bok, boknya itu pake aki, bukan yang kayak sekarang tuh, yang dicas itu, bukan, gue cas akinya, nah, Bang Udin setoran yang sama gue nih, bayar badut, itu sekitaran udah tengah malem Bang, gue setoran, gue lagi ngitung duit, Bang Udin udah cabut di posisinya, gue lagi ngitung di setoran, itu dia ngomong lagi Bang, Per, kopi, dan gue inget si Almarhum, kalau dateng ke warung gue, ngomongnya begitu Bang, Per, kopi, ya namanya udah deket kan, jadi dia asal ngomong gitu aja, Per, kopi, anjir gue bilang, ngatau gue siapa nih, gue gak peduliin deh, yaudah, gue tutup warung, ngomong gue ya kan, pas gue tutup warung, suara itu makin jelas Bang, kenceng, kedengeran, Per, kopi, gue jawab Bang, saking gue kesalah nih, gue jawab, gue bilang, bentar Bang, ini lagi gue bikinin, gue bilang, itu gue udah nutup warung posisinya, gue bikinin nama gue ya kan, gue mau kasih gak ada orangnya Bang, gue bilang, halo nih gue, halo nih gue bilang, halo dah, gue bilang, gak tukar kopi, gue taruh aja deh, gue tutup warung, gue balik ke rumah, gue bilang ke rumah nih, ya kan gak tukar, Pak, tadi, di warung kopi, pas menutup warung, ada yang bilang, per kopi, per kopi, tapi gak ada orang, tapi suaranya kayak almarum Angga, gue bilang, terus kata, bokap gue, lu kecapean, gitu ya kan, yaudah gue tidur aja, gue masuk kamar, gue tidur sih Bang, sambil mainin HP, dapet berapa menit, gue dengerin HP, gue kendenger suara rintian itu Bang, gue gak percaya tadinya Bang, gue jelasin, gue telakin nih, ini kan posisi rumah gue kan gini Bang, ini kamar gue nih depan, ada jendelanya, jendela itu langsung ke rel, iniannya, piunya gitu ya kan, terus di samping kamar gue, ruang tamu, di belakangnya kan, baru kamar orang tua gue, samping kamar orang tua gue toilet, gue diemin lagi nih Bang sama gue, karena gue pikir, samar-samar Bang, gue sambil dengerin HP gitu kan, bersuara lagi, itu puluh kuduk gue pas yang kedua kalinya, langsung ke nomor ini Bang, itu suasana di kamar gue langsung beda, astagfirullahaladzim, gue bilang, ngata gue apaan, akhirnya gue penasaran, gue buka Bang jendela gue, takutnya, ya gue mikirnya kan anak-anak gue jahil Bang, dan disitu sering ada yang nongkrong anak-anak gue, takutnya abis ada kejadian itu, ada yang ngambil momen, buat nakut-nakutin gue gitu kan, akhirnya gue pastiin, gue bangun dari kasur, handphone gue lemparin ke kasur, gue buka jendela ya kan, kan jendela gue yang tadi gue bilang Bang, pandangannya langsung ke rel, di rel itu gue ngeliat si almar gue, yang dimana, sosoknya setengah doang Bang, jadi gue ngeliat dia kayak siluet, gue bilang, astagfirullahaladzim, gue bilang pas gue buka, gue pastiin lagi nih Bang, gue telek lagi, gue giniin lagi yang mau gue, ya Allah, gue tau gue, ah enggak, gue bilang atau gue bener, gue tutup kaca, gue baca ayat-ayat yang gue bisa, ya kan, abis gue baca ayat yang gue bisa, gue setelah handset nih, gue pake handset Bang, gue gak tau kenapa itu handset, kedengeran ngerintih aja Bang, padahal gue bukan denger cerita tentang horror, atau gimana, bukan, gue denger musik, biar supaya imajinasi gue gak kesitu, gitu ya kan, tapi tuh handset itu kedengeran ngerintih Bang, ngerintih suara, handset suara musik ini, oh, gue panik ya kan, gue buka handset gue ya kan, gue lari kamar bokap gue, gue minta temenin tidur, bokap gue ketawain gue Bang, lu udah seperti ini lu udah, udah berbulu lu ibarat, bokap gue ngomong gitu Bang, ya kan, berbulu tangannya, kakinya gitu ya kan, kumis kan, bisa rambut, iya, lu udah berbulu begitu lu tidur, mesti gak berani sendiri ya kan, gue gak cerita sama bokap gue, kalau, kalau, gue denger, itulah di kamar gitu ya kan, udah dapet dari situ, gue datang tidur sama bokap gue, nah, ketemu pagi nih Bang, kalau pagi kan, warung itu, warung kopi itu yang jaga, cewek Bang, anaknya Xiaomi ini nih, anaknya iya, iya, gue jadi, gue jadi, anaknya apa ya, enggak, anaknya sekarang jadi bini gue Bang, suwe, sorry, sorry, oh, iya, double rejeki berarti tuh ya, iya, double rejeki, terusnya gimana teman anak itu Bang, bini lo deh sekarang nih, bilangin deh ya, kalau pagi kan yang jaga kan, anaknya Xiaomi nih Bang, namanya Nita, yang sekarang jadi bini gue nih Bang, iya, alhamdulillah double rejeki lah gue, ngebantuin warung Xiaomi itu ya kan, double rejeki, udah gitu gue dikaryoninya anak, dua dari dia, alhamdulillah, yang jaga pagi dia, nah, menjelang sore biasa gue, yang jaga, nah, waktu itu tepatnya, di hari Minggu Bang, hari Minggu, habis asal rame nih warung, tapi, yang nongkrong itu, topik pembicaraannya, tentang si almarhum Bang, pas kebeneran malam itu gue alamin, jadi gue cocokin dari omongan diri orang, ya kan, jadi ada temannya, si Denny nih, ya kan, ngomong, gila, semenjak si almarhum gak ada kata dia ya kan, gue, kayak ngerasa ada, yang kayak, ngebayang-bayangin gue gitu ya kan, jadi, gue, waktu itu, posisinya gue lagi di toilet nih per, ada yang ngetok-ngetok, gue keluar gak ada, dia bilang gata dia ya kan, gue balikin lagi nih bang, gue patahin lagi yang mau gue omongan, ya itu mah orang iseng bang, biasa, gue bilang gak tau, gue namanya kamar mandi, lu satu kontrakan bejamaah, ya kan, ya ada aja lah gue bilang, gak tau gue yang iseng-iseng begitu, jadi itu kontrakan ada delapan pintu, ada padepan begini ya kan, kamar mandinya satu, bejamaah, sharing ya, sharing ya, nah jadi kalau abis maghrib, ngantri itu kamar mandi, kalau yang mana merah gimana ya bang, nunggu juga ya, kalau nge plastikin banget, untel ya, iya, plastikin ya kan, makanya orang kontrakan itu, banyak yang punya tisu basah, gue iya lagi omongan lagi, coba ya, oke, lanjut nih bang, jadi berjamaah kamar mandi itu bang ya kan, gue bilang, itu mah orang iseng bang, bang Denny, bang Denny jangan, kalau ada apa-apa, jangan langsung mikir ke almarhum, ke almarhum, karena si almarhum udah tenang bang, kasian juga gitu ya kan, kalau apa-apa disangkanya dia gitu ya kan, tapi sebenarnya, gue juga ada piling kesitu bang, gue ngomong begitu, tapi perasaan gue, ya itu si almarhum gitu, berkata gitu, bilang gitu gue, ya kan, karena yang malem gue ngalamin juga, ya itu, suaranya bener-bener suara si almarhum ya, mohon maaf, suara dari yang pas mesen kopi, yang dia ngerintih, itu suaranya dia bang, karena gue kenal betul sama si almarhum, gue bilang, ngata gue, udah dua orang nih yang ngomong nih, yang pertama, tetangganya, si A lah gue sebut ya kan, yang kedua, Bang Denny nih ngomong, sama tetangganya juga, yang orang situ juga, cuman dia kontrakannya adep-adepan bang, jadi si almarhum yang sebelah kiri, Bang Denny yang sebelah kanan nih, karena dia kontrakannya begini bang, tengahnya lorong gitu, nah di ujung lorong ya, kamar mandi, yang jamaah itu, gue bilang, ngata gue, ada dua orang nih, tapi gue belum cerita, kalau tadi malam juga gue, ngeliat si almarhum, mendengar hentian itu, gue gak mau, gue gak mau maksudnya, gak mau, ngegiring lah gitu ya kan, terus, gue bilang, ngata gue, terus apa lagi Bang Denny, yang Bang Denny itu, yang waktu itu juga, dapet, pas lagi dapet tiga hari, dia bilang, kata dia, si almarhum, gue tidurannya begini, perposisinya ya kan, tapi, di sudut mata gue nih, di ekor mata gue, kayak ada si almarhum, ngeliatin gue, apa tadi ya, tetep gue bilang, gue, jangan Bang, udah skip, gue masih domongin itu lagi, abang, kesini, mau kopi apa, mau makan domini, gue bilang, gue alibin gitu ya Bang, gue mesin kopi aja per ya kan, gue bikinin kopi, satu lagi nih ngomong, kalau yang ini temen gue Bang, ngomong, jadi posisinya nih temen gue, pulang kerja Bang, jam setengah, 12 malam, dia kerja sama kayak gue, pulang kerja, dia lewat rail situ, jadi kata dia, pas dia lewat rail, ngelewatin warung gue, itu di pas tempat kejadian si almarhum, dia nyumbu wamis, dan pas di titik lokasi si almarhum, dia ngeliat, ada orang yang lagi, ngegeletak begini Bang, gila, gue bilang, tiga orang nih Bang, gak ngomong, termasuk sama gue, empat orang, kira gue bilang, atau gue, lu pada, halo lu, udah, gue bilang, atau gue, lu yang lu liat mah, itu, orang yang lagi nongkrong, main gitar kali, dia giting ya kan, tepat disitu, gue bilang, gak usah lu sambungin ke almarhum, ya kan, yaudah, pada ngopi, akhirnya disitu gue pada ngopi, pada main gitar lagi lah, ngilangin rasa takut begitu ya kan, pas kemudian, pas kebesokan malamnya lagi nih Bang, singkat cerita, gue ibu, dateng ke warung gue, dia ngomong, pagi-pagi, ibu, mau ke pasar, pulang dari pasar, dia lewat, tempat warung gue, gak jauh dari warung gue, si ibu itu nemuin, kayak, apa sih, bagian, bagian ininya nih, spotek segini, gue tanyakan, gue bilang, kata gue, itu mainan kali ibu, masa mainan, dia bilang, kata dia, orang udah ngebusuk begini, dia bilang, anjir, gue bilang, kata gue, si almarhum, menes banget, sampai, ya ibaratnya, sampai booming di kampung itulah, gitu kan, meninggalnya udah, akhirnya, si ibu itu, mutusin, buat dikuburin, takutnya katanya, daging si almarhum doang, kata dia, ya kan, dan gue, gak, gak ngeiyain bahwa itu, apa, potongan daging si almarhum bang, gue gak ngeiyain, karena, si almarhum itu udah, udah, udah ibaratnya udah beres lah, gitu kan, sampai situ udah beres, cerita si ibu itu, ya kan, jam, pas masuk jam, jam abis isa, rame lagi nih warung gue, sama, topik itu masih gak berubah bang, masih, ceritain tentang si almarhum itu, ya kan, sebenernya gue gak terima, si almarhum itu diceritain, gitu kan, karena, cerita dia, gimana ya, maksud gue, lu gak usah cerita, yang, fisik si almarhum gimana, atau, atau si almarhum, ngelakuin, tentang gimana, gimana, gitu ya kan, udahlah, maksud gue, lu, si almarhum nih udah tenang, udah, lu gak usah, gak usah lu ada-ada, oh gue begini, padahal si almarhum, begini, 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 gue gak terima itu bang, karena, gue, kenapa gue selalu orang bilang gitu, gue gak terima, karena gue deket sama si almarhum bang, dan dia, menurut gue, dia abang-abangan gue, yang selalu support gue, jadi, posisi gue, lagi, nganggur, jatuh, gue gak punya penghasilan, atau gimana gitu ya kan, posisi sama sama dia, nganggur bang, tapi dia selalu supply gue, tentang rokok, kopi, apa gitu ya kan, ayo, dia bilang ngatadi ya kan, lu masih muda, selalu dia begitu, semangatin gue ya kan, sampai, kalau lu pusing, daripada lu di rumah aja siang, mendingan lu ikut ngamein sama gue, dia bilang ngatadi begitu kan, jadi gue pernah ikut ngamein juga bang, sama dia ngamein, ke daerah Tanggerang, sana, itu dong yang bisa gue lupain sama gue, terakhir, yang gue harus nemuin, si yang dihantuin ini, sama si orang yang pintar ini, orang pintar ini, abang ipar gue, karena, dia nih, posisinya waktu itu, gue cerita, cerita detil nih bang, jadi tetangganya, si B ini, itu si Almarum udah meninggal, udah mau 40 hari, si B ini main, ke warung kopi gue, tadinya dia gak pernah main, cuman sekedar-sekedar main doang ya kan, dia main ke warung kopi gue, cerita, dari 3 hari, meninggal si Almarum, ternyata dia udah sering dihantuin, sampai dia shock, dia bilang, bahkan dia cerita sama gue bang, hampir tiap malem, dia selain ngedenger suara rintian si Almarum, kadang dia, sering ditampakin sosok apa, sosok si Almarum itu, ternyata, kenapa dia, disamperin sampai di teror begitu, ternyata posisinya, dia waktu itu yang ada di kamar mandi itu bang, dan gue tau cerita detilnya si Almarum, ketabrak karena mau BAB itu, dari dia, dia cerita, gue bilang, kenapa lu bisa di teror dari si Almarum, meninggal 3 hari sampai sekarang, gitu kan, sampai lu sekarang minta antar ke gue, buat ke orang pinter, ke abak ipar gue, gue bilang, mata gue ya kan, dia cerita, jadi, waktu itu abis maghrib, gue pulang kerja per, kata dia, gue lagi mandi, baru masuk kamar mandi gue, baru berapa menit, si Almarum ini ngetok-ngetok, Almarum angga ini, mau buang air besar, dia bilang, kata dia ya kan, gak gue buka-bukain, dia bilang, kata dia, nah sekitaran 3 menit, dia manggil gue lagi, kayak marah-marah begitu, ya kan, buruan, buruan, gue udah gak tahan nih, dia bilang, ngata dia ya kan, sama temennya yang di kamar mandi, yang lagi di kamar mandi ini, dia teriak bang, dia bilang, lu buang air besar, di stasiun aja no, di stasiun kan ada WC umum, dia bilang, ngata dia ya kan, kalau emang lu udah gak tahan, yaudah gue masih lama, ngata dia kan, akhirnya, ya karena si Almarum udah kebelet, ya kan, keluarlah si Almarum dari, gang kontrakannya dia, nah posisinya kan, rel itu kan dipager begini nih bang, ini kontrak gang kontrakan dia, keluar gang kontrakan dia kan langsung rel, nah relnya dipager begini, nah dipager rel itu, ada celah sedikit nih, buat masuk ke dalam rel itu, buat penyeberangan lah, penyeberangan orang gitu ya kan, nah, dia mungkin buru-buru posisinya, karena kebelet bang, ya kan, kalau dia lewat jalan kampung, ke stasiun mungkin lama, jadi dia memutusin buat lewat rel, lewat tengah-tengah rel, nah pas dia lagi jalan tengah-tengah rel itu, tabrak, kereta yang dari Tangerang, jadi begitu bang, kalau logisah, akhirnya singkat cerita, selama dia diteror dari meninggalnya tiga hari nih, si tetangganya ini, ya kan, yang ada dalam kamar mandi ini, waktu itu posisinya ya kan, karena dia mungkin, dia gak kuat, karena amat teror itu, karena mungkin si Almarum begini bang ya, kalau misalkan, orang hidup gitu ya, kalau dia masih hidup, gara-gara lu, gua begini gitu ya kan, kalau lu waktu itu ngalah, lu keluar dulu ya kan, gantian gua dulu yang masuk, karena gua gak lama juga di kamar mandi gitu ya kan, gua gak bakalan begini, dan gua gak bakal setragis ini lah, itu sampai booming satu kampung bang, tentang si Almarum itu, kira, si tetangganya ini, yaudah, tolongin gua per, dia bilang gak tadi ya kan, kan gua denger, dari si Ami, katanya abang ipar lu orang bisa, bisa ngobatin gitu kan, gak tadi ya, udah hanterin gua, sana ya kan, gua takut, dia bilang gak tadi ya, kira, yaudah, ayo gua hanterin ya kan, ke situ ya kan, gua hanterin, nama gua ke abang ipar gua, kebetulan dia jalan ke abang ipar gua ini, berdua bang, ya kan, berdua, pas sampai, ke tempat abang ipar gua ini, si ininya lagi diobatin, sama abang ipar gua, ya kan, temennya masuk, masuk si Almarum, gua gak tau ya, korinnya apa, apa-apa nya gitu kan, masuk ke si Almarum, ternyata, si Almarum ini, nunjuk yang, si temennya di dalam kamar mandi ini, ya emang, si Almarum ini, kayak kesel gitu bang, sama dia, lu kenapa sih gak mau ngalah gitu kan, padahal kalau lu ngalah, ya gua cuma sebentar doang gitu kan, ibaratnya, di situ, pas masukkan tuh temennya itu, itu si Almarum posisinya nangis, habis nangis, ya kayak, nunjuk-nunjuk begini bang, ngarung-ngarung gitu, kayak seolah-olah nyalain dia, gitu ya kan, tapi kan, sebenarnya kita balik lagi bang ya, kan emang udah ajalah yang dari Allah sama kuasa gitu kan, mungkin itu ya, jin korinnya yang menyerupai Almarum, atau gimana gitu ya kan, udah sekian udah cerita gaul. Oke, bang, berarti, kalau dibilang, seberapa deket abang dengan Almarum bang? Gua kalau dibilang, gua deket banget bang, karena, badungnya gua, ya dalam pantauan dia, dan dia juga tau, badungnya lu gitu kan, iya, jadi, badungnya ngapain bang? Oke, kita selingin ke cewek aja, ya, jangan ke, jadi kayak misalkan gua, gua badung nih main cewek nih, ya kan, lu kalau sama cewek, jangan jahat lah, kalau mau pacarin, pacarin serius, jangan cuma lu, sekedar pacarin, terus udah gini-gini, ya lu udah, lu gituin aja, gitu ya kan, gua bilang, gak paham gini-gini, gak paham, punya itulah ya gitu ya, maunya apa tuh deket gitu ya, Malmarum gitu ya, oke, yang dipanjangin ntar, sampe rumah, berantem nih, oke-oke bang, jadi bang, gua mau cerita endingnya nih, endingnya romantis sih, gimana ya bang, nah, dari sekian cerita pengalaman gua, di tahun 2012 itu, akhirnya, si anak pemilik warung ini nih bang, jadi bini gua bang, yang tadi tuh ya, iya, nita itu, nita itu, oke, dan sebenernya ada, ada cerita, ada cerita, ada hikmahnya juga, dan ada rejeki lebih juga, yang lu kasih buat gua, nah itu, termasuk dikasih dua anak juga, rejeki juga itu bang, amin ya dia, oke bang, berarti warung kopi pinggirnya itu, masih ada enggak bang, masih ada, masih ada bang, cuman udah tutup, udah tutup, udah tutup, oh berarti, bekasnya doang gitu ya, bekasnya doang ada, oke, nah bang, gimana sih bang, pastikan siap orang, ketika, kehilangan seorang, kita bilang sahabat ya, jangan kan sahabat, temen aja kehilangan seorang temen ya, dalam artian, ya, yang tadi, bang gue diceritakan, maksudnya meninggal itu, pasti sakit banget bang ya, ya kan, apalagi, pasti ada aja omongan-omongan, segelintir orang yang, negatif nih ke temen kita, yang meninggal ini, pasti kan, rasanya, enggak terima, enggak terima, sebagai temen dekat ya, apa nih sebenernya bang, terhadap orang-orang yang memang, apa ya, nyimpulin bahwasannya, ngomongin almarhum terus gitu, padahal, kan insya Allah udah tenang di sana gitu, makanya, kalau ada, anak-anak yang nongkrong disitu, yang ngomongin tentang si, almarhum, selalu gue patahin bang, karena, ya itu, gue, enggak terima nih, bahwa almarhum, begini, begini, begini gitu lah, ya kan, karena yang gue tahu, orang meninggal tuh, ya udah kembali ke Allah, dan yang kalau yang ngehantuin, ngehantuin begitu, ya itu, jin lah, menyerupai atau apalah, kita kadang tahu lah, kita bilang jin aja, dan apalagi, kalau lu cerita, semasa hidupnya almarhum tuh, gimana, gimana, dan gue lebih enggak terima itu, karena yang gue tahu, semasa hidupnya almarhum, almarhum baik, itu dia, lu tahu dia baru, baru ibaratnya, baru seberapa cerita dia lah, gue tahu dia dari awal, dan dia tahu gue dari kecil, juga, oke, makanya sih, gue enggak terima gitu, oke, nah bang, emang kan kalau di, perlintasan KRL ya, misalnya KRL itu ya, kan ada juga, beberapa bagian, atau beberapa wilayah, yang, dua rel itu, ada pagernya, nah itu, ada pagernya apa enggak bang? ada pagernya bang, yang tadi, yang tadi gue ceritakan, jadi almarhum tuh lewat, lewat rel itu, lewat selap pagernya itu, karena kan, waktu, itu pas tahun 2012 itu, itu udah dipagernya bang, mungkin 2008, 2009 itu belum pagernya, iya, nah pas 2012 itu udah pagernya, posisinya, jadi, ada dibikin beberapa celah, buat perlintasan orang yang dari seberang sana, buat seberang sini, gitu, buat nyeberang gitu ya, oke, oke, nah, oke bang, terus kemudian nih bang, misalkan nih bang, gak ada kejadian tersebut nih, ya kan, maksudnya lah, maksudnya lah, almarhum masih hidup nih, apa yang pengen abang sampein ke, tadi, almarhum itu, kita bilang, angga itu, kalau misalkan dia masih hidup, dan tidak ada kejadian kayak gitu, gitu loh bang, yang gue pengen sampein, ya, lu, gue, makasih banyak lah, sama dia, karena dia, selalu, mantau di tiap pergerakan gue bang, gue kalau, gak mungkin, waktu itu, kalau gue gak dipantau, sama dia, yang gue bilang abang-abangan bayi gue, gitu ya kan, ya mungkin, hari ini gue gak cerita di sini, mungkin gue ada di, sel, atau gue, meninggal oper dosis, atau gimana, gitu ya kan, karena ada yang selalu mantau gue, oke, oke, nah bang, satu lagi bang, terakhir, di tempat, deket larkop abang, itu merupakan pertama kalinya, gak kejadian kayak gitu? itu sering bang, oh sering, berarti gak cuma pertama kali ya, kejadian almarhum itu ya? gak cuma pertama kali, sebenernya, rel itu, dibikin pagar tinggi itu, dan itu terakhir kejadian, yang meninggal abang-abangan gue, ada, abang-abangan gue meninggal, namanya, almarhum LDK, ya kan, dia gara-gara putus cinta, dia tiduran di rel, ditinggalin temen-temennya, dia kelindes kereta barang, dan itu kejadian terakhir, abis kejadian itu, selama beberapa bulan, rel itu baru dipagar, oh pagar, dan di pagar pun masih ada kejadian, masih ada kejadian, terakhir dibangkir, kan ada kejadian lagi gak bang? ada kejadian lagi, baru kemarin itu di, perlintasan Roboaya, ya itu yang, itu yang, yang ketabrak itu, dia, anak parkiran, dia mau beli rokok, ke warung Madura, kentang, berarti bisa dibilang, kejadian di situ, karena, human error, atau kecerobohan manusia, apa nih? sebenarnya balik lagi kecerobohan manusia, orang itu sendiri, orang itu sendiri, kalau dari pihak PJKA, ya itu kecerobohan manusianya, udah bener-bener safety, sebenarnya, portal udah dikasih, penjaganya udah diadain rutin, dirolling, terus relnya udah pagar ditinggikan, begitu ya kan, ya kecerobohan manusianya aja, maksud darah dirinya, jadi gak ada tuh yang namanya, ketabrak ketak karena setan, gak ada, gak ada, ya kan, bisikin biar gak kelihatan, kan adanya kata kayak gitu, kesetan budek, gak bisa ngeliat ya kan, banyak bang yang bilang kayak gitu, ini kan setan budek, berarti kan ketika kita bacain Alfa TK, dia gak denger bang, gak kepanasan budek setannya, iya dong, logis, iya logis dong, logika kan gitu kan, ketempelan setan budek, gimana dia gak berani, gimana dia berani, orang kita bacain Alfa TK, dia gak denger kan gitu, iya katanya juga, ada yang setan pincang lah, iya kan, kalau setan pincang lewat rel, gimana lewat tuh dia, iya kan, ke rel kan harus ngelangkap, gini bang, gitu ya kan, kalau pincang dia ribet gini, kayak ngebayangin lagi, sewe bang berita, kayak ngebayangin lagi, kayak ngebayangin lagi, tapi sempat ada omelan gitu ya, ke warga-warga, jana omelan ini maghrib-maghrib, nanti ada setan pincang gitu, sempat ada, nanti ada setan pincang gitu ya kan, yang ngeberatin kaki gitu ya kan, ya kalau kita pikir ya setan pincang, ya ngapain lewat rel, orang rel ngelangka-ngelangka begini, susah dia lewat bang, jalan yang susah, setan pincang, oke bang, bang, sebelum ditutup nih bang, videonya, mungkin, abang punya pesan gak nih, untuk teman-teman semua deh, untuk, apalah itu kehidupan gitu bang, oke, pesannya bang, kita keluar dari tema ini ya, pesan-pesannya ya, jadi, gue, pesan-pesan sih gue buat, semua teman-teman gue gitu ya, lu, harus berani keluar dari zona nyaman, karena, kalau lu gak berani keluar dari zona nyaman, lu gak berani buka jalan baru, titik baru, lu gak bakal nemuin kehidupan baru, jadi, senyaman-nyamannya lu di balai itu, kalau lu gak berani ngelangkah, lu bakal teposi lu kalau tetap seperti itu aja, jalan di tempat bang ya, ya kan, kayaknya kan pasti ada aja tuh, yang bilang, gue lagi di zona nyaman nih, udah beneran gue gak mau keluar nih di zona nyaman gue, pasti ada dong, begitu dong, kalau biasanya, lagi nongkrong di jam 11, 11 malam ke atas tuh, obrolannya udah ke arah situ tuh, sambil menggitaran, ya kan, karena, karena dulu gue berpikir gini bang, gimana ya bang, jadi gue nongkrong, nongkrong gue di salah satu balai, dan itu isinya, ya, bisa dibilang gini bang ya, orang-orang nakal lah kayak gue gitu kan, gue, mikir, gue pulang subuh, keluar lagi malam ya kan, kehidupan gue berputus gitu aja bang, di balai itu ya, dari balai itu bagus, nyampe kakinya patah, nyampe bagus lagi, gue tetap begitu aja, disitu aja, beneran, sampe remuk gitu balainya, hancur, oh balai, balai kakinya, iya, kira kaki, lonye banget, iya, dari balainya bagus, dari balainya, dari balainya bagus, sampai kayu-kayunya pada patah gitu ya kan, gue tetap begitu aja, makanya waktu itu, kenapa gue mutusin cabut dari balai itu, karena gue mau buka jalan baru, kalau gue tetap begini aja, tetap di pase gue yang dimana gue nikmatin jauhnya nyaman gue, gue gak bakal, gak bakal nemu, ke depannya gue harus gimana, karena kalau lo gak berani buka jalan, lo gak bakal nemuin, gak bakal nemuin di depannya apa, iya, itu cukup dalem banget tuh teman-teman, so pesannya dari Bang Ferry, oke, gue rasa, gue akhiri dulu ceritanya, karena, apa namanya, pengalaman Bang Ferry, banyak banget pelajaran, yang bisa kita ambil, terutama, tentang arti dari, pertemanan, ya kan, persahabatan, percintaan, ya kan, kan tadi percintaan juga Bang, benar, itu, dalem banget sih, terutama, ya, ternyata orang meninggal juga, dijulitin, gitu, ya, sama tetangga-tetangga, gitu ya, padahal mereka udah meninggal, tapi masih dijulitin, gitu kan, oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ferry ini, bukan untuk nangkut-nangkutin, teman-teman semua, ketika, menjalani sebuah kehidupan, ataupun, mau nyebrang rel, gitu kan, karena, di, tempat penyebrang rel itu, emang gak ada nama setan pincang, ataupun setan budak, gitu kan, tapi, ambilasi positifnya, dan juga buang seceburnya, sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya, hal gap itu muncul ketika sugesti kita buruk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beri saat, Bang Ferry, terima kasih banyak, Alhamdulillah, bungkus, Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati, 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 selamat menikmati,